Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Sumatera Utara berencana mengevaluasi keberadaan lanut Suwondo yang tidak jauh dari tempat aktivitas masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk menghindari kejadian jatuhnya pesawat di area publik. Jatuhnya pesawat Hercules C-130 menjadi pelajaran untuk mengatur tata ruang bandara militer dan area publik. Menurut peraturan, seharusnya letak pangkalan militer bersih dari aktivitas masyarakat dalam radius 5 km. Namun jarak antara lanut Suwondo dengan area masyarakat sipil hanya ratusan meter. Wakil Gubernur Sumatera Utara berencana mengevaluasi tata kota di wilayahnya. Mungkin disiapkan nanti suatu lahan yang luas, di tepi laut mungkin lebih baik untuk menjadi bandara militer. Lanutnya dipindahkan ke sana. Dan karena masih beroperasional bandara ini, maka pengembangan kota Medan tidak maksimal. Jatuhnya pesawat di area publik telah dua kali terjadi di Medan Sumatera Utara. Tahun 2005, pesawat Mandala Air yang mengangkut gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara jatuh setelah lepas landas. Pesawat yang mengangkut 109 penumpang menimpa 20 bangunan dan iringan kendaraan. Seluruh penumpang dan sejumlah pengguna jalan dinyatakan tewas. Tragedi pesawat Mandala Air terjadi di area yang sama dengan lokasi kecelakaan pesawat Hercules, yaitu di Jalan Jamin Ginting. Sementara itu, menurut ahli Tata Kota Universitas Indonesia, jarak ideal landasan pacu bandara minimal 15 km, bebas dari permukiman. Namun di Indonesia, tak jarang bandara justru berada di tengah kota. Sekarang, artinya kalau bikin bandara, sebaik mungkin lahan itu yang dikuasai harus banyakkan. Krediksi si penumpang itu bertumbuh terus. Nah, kalau ada daerah perumahan, keperkantoran, segala macam yang tumbuh di situ, kita mesti lihat. Dia tumbuhnya setelah ada bandara atau sebelum. Sejatinya pembangunan bandara sebagai infrastruktur transportasi udara harus memenuhi standar kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP. Hal ini harus diperhatikan sejak pemilihan lokasi bandara sebelum pembangunan. Tak hanya saat penentuan lahan untuk bandara, tapi juga keberadaan bangunan-bangunan, terutama pemukiman baru di sekitar bandara. Tugas pemerintah untuk lebih selektif dalam memberi izin pendirian bangunan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.